Nah oke teman-teman kali ini saya akan kembali lagi ya membahas sebenarnya kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini mungkin saya akan membahas ya mengenai pemain keturunan ya walaupun ini mungkin banyak sekali ya yang bilang kepada saya bang setiap hari bahas pemain keturunan tetapi dari PSSI sendiri kita ketahui tidak ada respon nah mungkin inilah tuan-tuan tujuan saya sebenarnya mengapa saya selalu intens membahas pemain keturunan dan kabar terbaru dari pemain keturunan agar nantinya ini sebagai batu loncatan kepada semua ya termasuk media ini untuk terus membackup pemain-pemain keturunan agar PSSI juga memiliki gerak cepat dan disini pun saya melihat ya Alhamdulillah hasil usaha kita semua berkat kita selalu membahas mengenai pemain-pemain keturunan akhirnya pun PSSI pun juga langsung menjawab teman-teman dan buka suara mengenai kabar terbaru dari pemain keturunan jadi menurut saya seperti ini tuan-tuan kita selalu membahas pemain keturunan ya di konten-konten saya itu tujuannya untuk membackup pemain keturunan agar PSSI konsen dan fokus untuk selalu mengurus ini jangan sampai ditunda-tunda oke kita langsung saja masuk ke pembahasan ya mengenai PSSI akhirnya buka suara tapi sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kita mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya nah disini langsung saja saya melihat ya memang sekarang ini banyak sekali media yang mengangkat mengenai pemain keturunan dan ex-KW SSI Bapak Arya Sinulingga pun langsung disini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen mengenai kapan sebenarnya pemain-pemain keturunan ini akan segera bergabung ya nah disini saya langsung membacakan dari Bapak Arya Sinulingga ya dia mengatakan sudah saya katakan proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan tunggu saja ingat gak ketika masalah pindah federasi Ivar dan juga Rafael kami ditanyain terus kami diam aja dan saya katakan cek aja nanti kalau tanding eh maksudnya eh maksud line up waktu lawan Palestina jadi tunggu aja ngapain keluar-keluar yang penting apa yang diminta oleh pelatih kami kerjakan nah ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya PSSI sekarang juga tidak tinggal diam teman-teman dalam mencari pemain-pemain grid A ini ya walaupun saya selalu menekankan ada beberapa pemain yang memang mencuat ingin sekali dinaturalisasi ada juga pemain yang memang sedang diam-diam mengurus proses kepindahan seperti sosok Cyrus Margono saat ini prosesnya sedang berjalan teman-teman ya dan itu belum berhenti dan kemudian ada beberapa pemain lagi yang mungkin disini akan saya spill-spill ya dan ini bisa menjadi kisi-kisi nantinya untuk kita ketahui agar mungkin yang banyak yang belum mengikuti tentang pemain keturunan itu tahu ya ada beberapa nama yang memang saat ini sedang giat untuk menjadi bagian Indonesia satu nama yang paling mencuat yakni Jai Ides Jai Ides ini memang posisinya sebagai gelandang bertahan dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serang bahkan dirinya juga bisa menjadi fullback nah multi posisi ini sebenarnya yang membuat Sintayong sangat serius untuk mengincar Jai Ides nah kemudian bukan hanya itu ya walaupun PSSI tidak secara gampang menyebutkan ya pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong Sintayong ini kita ketahui memang membutuhkan sosok Shreiker ada dua nama yang saat ini sedang gencar ya untuk segera dinaturalisasi yakni Ragnar Orat Mangon Ragnar Orat Mangon ini juga mengatakan iya kesanggupan dirinya dan ini juga bisa menjadi langkah PSSI untuk secara diam-diam untuk memanggil pemain itu untuk segera membela Indonesia kemudian ada satu nama lagi yang diposisi sebagai wing juga winger juga bisa kemudian posisi striker juga bisa yakni Million Mannhoff nah Million Mannhoff ini juga menurut saya sangat efektif untuk segera dinaturalisasi karena memang usianya relatif muda 21 tahun kemudian dia juga sudah tembus di VTC nah itu beberapa nama tuan-tuan ya kemudian ada beberapa nama lain seperti Max Hilger dan juga Emil Audero nah keempat pemain ini yang berpotensi secara diam-diam ini akan diambil oleh PSSI walaupun PSSI tidak mempublis saya meyakini dari empat itu pasti nanti ada yang memang menjadi bagian tim nasi Indonesia apalagi di posisi striker striker ini sangat diperlukan sekali oleh Shin Taeyong karena memang saat ini ada beberapa kendala nah mengapa ya rasionalnya seperti ini logikanya seperti ini mengapa PSSI ini ya berusaha mencari pemain-pemain keturunan jawabannya sangat simpel teman-teman karena PSSI menugaskan Shin Taeyong itu amanah yang sangat berat atau tanggung jawab yang sangat berat jadi usaha Shin Taeyong itu juga harus dibarengi dengan apa yang harus diusahakan oleh PSSI karena dua proyek jangka panjang ya yakni harus lolos di kualifikasi Piala Dunia hingga Bapak Akhir artinya bisa tembus di Piala Dunia dan juga di Olimpiade Paris oke kita bahas yang pertama ya ini Piala Dunia tentu Piala Dunia ini tidak main-main persiapanya dan PSSI sedang mengejut dari sekarang dengan target PSSI yang begitu besar yang harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh Shin Taeyong Shin Taeyong juga meminta kepada PSSI untuk bisa menuruti apa yang Shin Taeyong mau ini dan inilah tuan-tuan benar sekali yang dikatakan oleh Bapak Arya Shinulingga bahwa kita harus tetap berkoordinasi antara pelatih dan mengerjakan semua yang diinginkan pelatih nah artinya disini kita mendapatkan kesinambungan ya antara PSSI dan juga pelatih bahwa ini akan segera terjadi jadi kesimpulannya tuan-tuan saya melihat ini akan ada penambahan pemain grid A jadi kita tinggal menunggu saja teman-teman ya kita tinggal menunggu saja kemudian kita terus melihat ya perkembangan informasi-informasi terbaru jadi yang selalu bertanya kepada saya bang tolong berikan informasi ini kepada PSSI kami selalu membackup tentang berita-berita itu teman-teman jadi kalian jangan khawatir tentang hal itu namun ya disini mungkin banyak juga yang tidak suka mengenai konten-konten pemain keturunan ya karena memang saya melihat setiap hari membahas pemain keturunan karena ya mungkin banyak yang bosan tetapi itu adalah sebagai bentuk backup kita ya backup saya kepada pemain-pemain keturunan agar pemain-pemain keturunan itu dipercepat untuk membela timnas Indonesia karena kita tidak punya kesempatan banyak lagi untuk persiapan Piala Asia sudah mepet kualifikasi Piala Dunia juga sudah mepet ya tujuan kita disini untuk membackup kemudian memberikan informasi agar PSSI selalu fokus mengurus para pemain-pemain diaspora nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan buka suaranya Bapak Arya Sindulingga ini apakah kalian yakin PSSI nanti mampu mendapatkan banyak sekali pemain-pemain grid A silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.